Kembali lagi bersama saya dan bersama channel ini kita mengulas kembali dan membahas Ratu Adil Dimana Ratu Adil ini adalah sosok yang bijaksana Sosok yang taat, sosok yang tekun, sosok yang selalu berjalan di jalan kebenaran Dimana kali ini saya ingin membahas mengenai pengakuan Ratu Adil yang berjalan di jalan kebenaran Dimana Ratu Adil ini diam-diam ternyata dia suka membaca Alkitab Ada pun banyak ayat di dalam Alkitab yang dia dapatkan mengenai kebenaran Tapi di video kali ini saya hanya mau membahas beberapa ayat yang dilantunkan oleh Sang Ratu Adil Mengenai kebenaran itu Jangan lewati video ini, tonton video ini sampai habis Ambillah manfaat dan sisi positif dari video ini Dan buang saja sisi negatif dari video ini Ambil saja hikmat-hikmatnya Supaya kamu menjadi orang yang berhikmat Dimana ayat-ayat ini terdapat di dalam Alkitab Yang pertama terdapat di dalam Kitab Amsal Pasal 22 Ayat 6 Dimana di dalam Kitab Amsal Pasal 22 Ayat 6 Dikatakan didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya Maka pada masa tuanya Tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu Dimana anak-anak muda harus didik melalui jalan yang patut baginya Jalan yang patut bagi anak muda adalah jalan kebenaran Dimana sejak muda, sejak remaja, sejak kecil Harus diajari mengenai kebenaran-kebenaran akan firman Tuhan Kebenaran-kebenaran yang kita tanamkan dari muda Yang kita tanamkan kepada anak muda Maka sampai tuapun Anak itu, orang itu Akan terus berjalan di jalan kebenaran Sangat jelas di dalam ayat ini Bahwasannya Bila mana kebenaran itu sudah melekat Di jiwa anak muda itu Maka anak muda itu pun sampai tua Dia akan hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan Tidak akan pernah menyimpang dari jalan kebenaran Karena kebenaran sudah menjadi inti sari kehidupan dia Dan yang kedua Terdapat di dalam kitab mat semur Pasal ke 33 dan ayat ke 4 Dimana Tuhan berfirman sedemikian Sebab firman Tuhan Itu benar Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan Sangat jelas ya Ini bersangkutan dengan firman yang pertama tadi Dimana firman Tuhan itu Hakikatnya benar Apapun yang difirmankan oleh Tuhan itu benar Ya dan amin Pastilah terjadi Dimana firman Tuhan adalah suatu kebenaran yang mutlak Jadi orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan Maka dia hidup di dalam kebenaran itu sendiri Yang ketiga Terdapat di dalam kitab amsal Pasal 21 ayat 3 Yang bunyinya Melakukan kebenaran Dan keadilan Lebih dikenan Tuhan Daripada korban Dimana dalam ayat ini sangat jelas menyatakan Melakukan perbuatan Tindakan Pola pikir cara pandang kehidupan yang benar Dan yang adil Jauh lebih berkenan di hadapan Tuhan Daripada Memberikan korban Entah korban persembahan Entah korban bakaran Lebih baik dan lebih utama Melakukan kebenaran dan keadilan Seturut dengan firman Tuhan Lalu yang keempat Terdapat juga di dalam amsal Pasal 14 ayat ke-12 Dimana firman nya Ada jalan yang disangka orang lurus Tetapi Ujungnya jalan itu menuju maut Ada jalan yang disangka orang lurus Tetapi ujungnya menuju maut Kok bisa Banyak sekali orang-orang zaman sekarang Mereka memiliki keyakinan Memiliki pemahaman Yang mereka kira sudah benar Yang mereka kira sudah seturuh dengan firman Tuhan Yang mereka kira sudah di dalam jalan kebenaran Tapi tapi dan tapi Sesungguhnya Pemahaman mereka Keyakinan mereka Itu sesungguhnya Adalah Keliru Melenceng dari jalan kebenaran Yang sebenarnya Jadi Mereka kira jalan mereka Pemahaman mereka sudah benar Padahal melenceng Sehingga Ujung-ujungnya Akan menuju maut Dimana Sudah jelas juga dikatakan Di dalam Alkitab Bahwasannya Hukuman bagi dosa-dosa Adalah maut Dimana Orang-orang yang berdosa Dia akan dihukum dengan maut Dengan kematian Karena pada mulanya Manusia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan Dan karena kebenaran itulah Manusia diberi Keabadian oleh Tuhan Jadi banyak sekali Orang-orang zaman sekarang Mereka kira Keyakinan mereka Pemahaman mereka Cara pandang mereka Pola pikir mereka Mereka kira sudah benar Tetapi sangat jelas Di dalam ayat ini Bahwasannya Ujung-ujungnya Menuju maut Sebenarnya Pemahaman mereka Itu keliru Itu salah Tapi yang namanya Zaman sekarang Zamannya keegoisan Kalau orang-orang Salah dalam pemahaman pun Kalau dibenarkan Mereka akan ngeyel Bahkan bisa sampai Terjadi peperangan Bisa sampai terjadi Perkelahian Maka dari itu Yang benar Lebih baik Diam Seperti dalam Ramalan Jayabaya Wong benar Tengar-tenger Orang yang benar Itu termangu-mangu Karena apa Dia tidak akan Bisa menyampaikan Kebenaran Karena apa Banyak di jaman sekarang Orang-orang Salah Orang jahat Orang zolim Orang Keliru Orang sesat Itu semuanya Sudah merajalela Di jaman sekarang Maka dari itu Orang benar Cukup diam Dan amati saja Orang benar Akan dipermuliakan Karena Kebenarannya Itu Kilasan Mengenai Kebenaran Dari Sang Ratu Adil itu sendiri Dimana Ratu Adil ini sendiri Terus dan terus Berpegang Kepada Kebenaran Akan Firman Tuhan Jangan lupa Untuk selalu Like dan Subscribe Video ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Supaya kamu Tak ketinggalan Video terbaru Dari channel ini Terima kasih Sudah mampir menonton Video ini sampai habis Dan jangan lupa Berikan komentar kamu Di kolom komentar Sebanyak-banyaknya Terima kasih